Pola hidup atau gaya hidup pemain sepak bola yang membuat mereka menurun kualitasnya Atau memang kalah bersaing sama orang-orang yang lebih besar atau yang di tim mas New York gitu mas? Kalau menurut pendapat saya ya, pendapat saya Pemain-pemain muda yang bersinar waktu itu harusnya mereka keluar-keluar negeri Harusnya, karena kalau di luar negeri itu kan levelnya berbeda dengan Indonesia Kalau mereka yang bersinar terus dia stuck di Indonesia, dia sampai di situ-situ aja Karena level kompetisi kita jauh dari level kompetisi yang lain Seperti contoh Egy Maulunafik Saya sangat setuju sekali waktu itu Andi Firman Shah Andi Firman Shah 6 tahun atau 7 tahun di Malaysia Dia pulang ke Madura kualitasnya memang jauh sekali top Beda Dan akhirnya Andi Firman Shah lama di Indonesia akhirnya berbeda Oh berarti skillnya itu terpengaruh dari kualitas liga Ya karena apa, kalau mereka ke luar negeri Ya kan, otomatis sebenarnya kualitas luar negeri sama kualitas Indonesia kan berbeda Ya Lebih tinggi kan Nah akhirnya pemain-pemain Indonesia juga Apa, pemain Indonesia juga kan akhirnya kan Ibaratnya kalau Pak Zayislang mau sabah introspeksi Mereka kerja keras Ya kan Kerja keras terus, kerja keras, kerja keras Di mana saya harus ambil inti Nah saya harap pemain-pemain Indonesia itu Ketika bersinar di usia muda Mereka ke luar negeri Itu pendapat saya Karena disana itu linknya lebih besar Baik main di liga-liga top Eropa Ya kan lebih besar Mereka gampang dilihat orang-orang di agent-agent disana Kalau mereka main di Indonesia Terus Pengalaman di mana Indonesia coach Indonesia siapa Indonesia mas Ah tidak bisa Pengalaman di mana Di Polandia Mana lagi Serbia Oke Bisa mas Karena pengalaman itu penting Pengalaman terus sama Bentukannya Kalau bilang Bentukannya Presumnya itu di luar negeri Nah Walau ini mas Untuk pola hidup Apa gaya hidup Ini pemain-pemain muda Jaman sekarang Kan kita juga tahu nih Air-air ini kan mas heboh tuh Ada pemain under Yang beliin itu ya 23 yang beliin Mobil pacarnya Yang saya harga Bukan jutaan lagi Sekarang udah M-M-an gitu loh Makanya tuh Gimana sih Bukaya hidup Pemain bola itu Khususnya Yang udah level Level tim Mas ya Gitu loh Kalau saya mungkin Pemain tersebut Mungkin sudah Memikirkan Pemain itu sudah Membeli mobil itu Atau segala macam Pasti pemain Saya juga sebagai pemain Pasti pemain itu Sudah memikirkan Kedepannya Mungkin Si pemain itu Memang Di keluarga yang Kaya Oh Backgroundnya Mampu gitu Ya Saya berharap ya Apa Kalau memang ada lagi Kalau bisa Kalau pendapat saya Mending Uangnya Ditabung Ya kan Untuk kedepan Untuk membangun rumah tangga Dengan Perempuan tersebut Kalau menurut saya Kalau menurut saya Tapi kalau pemain muda Mungkin PC-nya kan berbeda Pemain itu Memang Pacaran dengan artis Oke kan Jadi mungkin Dia berpikir Oh Saya harus kasih ide yang lebih Sama lah Maksudnya Aku harus belikan Ini mobil atau apa Tapi Saya pikir Pemain itu Sudah memikirkan Kedepannya Pastinya Dan juga Di sisi lain Dia pasti Mempunyai background Di keluarga orang kaya Saya sebenarnya Setuju aja Setuju Mungkin Bisa mengangkat moral Pemain Ya kan Gak cuma artis aja Yang bisa membelikan Mobil Ke pacarnya Ya kan Atlet juga bisa Atlet pun bisa Itu nilai plus Ya mungkin Nilai negatifnya Ya itu Harusnya Uang itu ditampung Untuk kedepannya Kau juga gak panjang Istilahnya Ya siapa tau kan Dengan ada itu Akhirnya orang-orang Indonesia Udah anak Gak usah sekolah Gak usah jadi PNS Jadi pemain bola aja Itu mungkin jadi Solusi baru Masa mainan Ibu-ibu Ayo kamu harus sekolah Biar jadi PNS Ayo kok Cetakan anak-anak Dan juga kan Kalau kayak gitu kan Saya mikir gini Orang tua sudah dikasih apa aja Nah Oh kalau itu Aduh kalau itu Hanya Beliau yang tau Ya kan Pelaku yang tau Ya pastinya Saya pasti percaya lah Pasti pemain itu Otomatis orang tua dulu Itu pasti lah Tapi Ya itu Mungkin orang-orang kan Bersudon Wah kamu ngasih muni kumpur Yang belum halal Buat kamu Kamu sudah ngasih ke Ya gitu kan Kenapa kamu gak ngasih ke orang tua Ya gitu Orang-orang yang berpikirnya seperti itu Tapi ya saya berharap Si pemain tersebut Sudah Berpikir ke depan lah Berarti kalau ini Saya tanya lagi Mas Rito-Sini Saya pernah Dengar Siapa yang ngomong Kalau pemain Indonesia Dia itu cuman mencari Kemapanan Untuk keluarga Bukan mencari Karir yang meleset Itu setuju gak Ada pelatih Atau siapa Apapun Amat boleh Yang bilang Kalau pemain Indonesia itu Yang dicari itu Cuman untuk Membuat keluarganya Menjadi mapan Dibandingkan Mencari karir yang lebih tinggi Jadi Maka dari itu Banyak yang lebih Bermilih main di Indonesia Daripada di luar negeri Menurut Mas Rito Dengan ucapan seperti itu Setuju gak sih Kalau saya gak mau nafek ya Mas Kebanyakan seluruh Indonesia Mungkin punya pilihan Untuk kemampuan keluarga Berpikir ke karir sih Kadang kan karir kan Masalah finansial Value kan Udah kamu di tim itu aja Tapi value nya sedikit Tapi Berpikir lagi Keluarga ku gimana Saya punya tanggungan Saya punya tanggungan A, B, C Saya punya anak Tiga atau empat Segala macem Gitu Makanya Orang-orang asing pun Bingu Sama orang Indonesia Kok kenapa Kamu gak mikir Kenapa kamu kok Mengangkat Keluarga mu Kenapa gak prestasi aja Dulu Mereka berpikir Untuk kepentingan keluarga Dulu Kemampanan keluarga Daripada prestasi Nah kalau tadi kan Bahas-bahas tentang Kemampanan Kemampanan apa Karir yang melesat Jadi kalau menurut Masidu itu Lebih Kemampanan keluarga Nah karena apa Pemain Indonesia itu kan Jarang orang yang bermain di luar negeri Orang yang bermain di luar negeri Di luar negeri itu kan Mereka memang mencari prestasi Iya Ya kan Dan juga memang Lama-kelamaan Valuenya besar Ya kan Tapi Keluarga itu taruh mana Jadi Sebenernya Mungkin Mungkin Menurutku sendiri Mungkin mereka juga bingung ya Gimana sih itu Jadi kan kadang ada orang yang Tanya value-nya berapa Sebenernya ini kan Halumpra lah ya Value-nya berapa di luar negeri Sebenernya value luar negeri Sama di Indonesia itu Hampir sama Hampir sama Hampir sama Makanya untuk apa Memang besar di luar negeri Cuma Sisi sedikit Tapi Daripada di luar Menurut sini aja Kalau di ASEAN Mas Kita bicara ASEAN dulu deh ASEAN Liga Indonesia itu Pendapatannya gimana Kalau dibandingin mungkin Malaysia Malaysia, Thailand, Vietnam Kalau kemarin kan saya Hampir dapat tawaran di Malaysia Dailunya itu Ya hampir Hampir Memang lebih Di luar negeri Tapi Selisihnya sedikit lah Ya daripada seperti itu Menurut saya di sini Keluarga Makanya pelatih waktu itu Saya menheran Mereka kok gak prestasi Apa Gak mencari prestasi Memang sih Pemain Indonesia prestasi semua Rata-rata Tapi Mereka itu Gak langsung Apa Prestasi yang lebih Jadi Kalau sudah di tim nasional Juara Sudah Karena apa Yaitu kemampanan keluarga Mereka yang dipilih Benernya banyak ya Tim-tim ASEAN Yang mencari Pemen di Indonesia Banyak sebenarnya Contoh kayak Ronaldo Segala macem Mereka kan carinya Prestasi Bagus Juara Segala macem Akhirnya keluarga Mapa Memang Prestasi itu kan Sebenarnya Lama Terlama Tapi Proses Proses Lama Lama Daripada Kita mengenal Kemampan keluarga Tapi Di sisi lain Keluarga itu penting Kadang kan Kita main bola Kau main bola Terus Hasilmu mana Kadang kan Seperti itu Tuan-tuan Junggu-junggu Dibandingkan RPNS Itu Saya Itu kan Saya juga Ini Ngomong-ngomong Masalah Timnas Timnas Kita bisa Dilihat Di Mungkin Di bawah Tahun 2000 Di tahun 90-an Timnas Itu Sayangannya Cuman Mungkin Malaysia Thailand Mungkin Vietnam Masih Jauh Vietnam Filipina Itu Belum Ada Sekarang Tiba-tiba Tim-tim Sekelas Vietnam Filipina Itu Mungkin Hampir Sama Sama Indonesia Levelnya Kalau Kita Bicara Di Kejuaraan Internasional Mungkin Hal-hal Apa yang Perlu Dibenahi Untuk Indonesia Biar Lebih Kembali Ke Masa Kejayaannya Dulu Pertama Dukungan Total Dari Federasi Federasi Sangat Penting Kedua Dukungan Penuh Dari Masyarakat Sangat Penting Sekali Ketiga Lebih Penting Lagi Fasilitas Fasilitas Dan Juga Di Sisi Lain Liga Kita Harus Dipenai Bagaimana Caranya Pemain Supaya Tidak Capek Menghadapi Kalau Mungkin Ada Viva Matchday Atau Kualifikasi Piala Dunia Atau Piala Asia Atau Piala FF Jadi Pemain Pemain Kita Pun Tidak Mencari Alasan Dan Kadang Pemain Abis Dari Tim Nas Cedera Karena Capek Itu Pasti Makanya Empat Itu Jadi Gaya Macam Pertama Itu Kedua Dukungan Penuh Dari Federasi Fasilitas Dukungan Supporter Dan Karat Klub Dan Tim Nas Itu Yang Saya Juga Bingung Untuk Itulah Makanya Heran Juga Saya Makanya Pemen Pemen Kita Terganggu Iya Serega Permain Di Liga Tujuannya Untuk Ke mana Tim Nasional Sudah Dipanggil Ditolak Ditahan Saya Pernah Juga Terganggu Saya Dipanggil Tim Nasional Tapi Saya Sudah Nanti Dulu Nanti Kamu Pasti Dipanggil Lagi Oke Kalau Dipanggil Kalau Enggak Berani Menjamin Enggak Kalau Memang Ada Pemain Yang Dipanggil Monggo Tapi Sesuai Dengan Memang Memang Dibutuhkan Kalau Disana Enggak Main Percuma Juga Ya Ada Jadi Pemain Juga Ya Allah Mending Saya Di Klub Kadang Saya Pernah Pemain Yang Yeletup Mending Saya Di Klub Aja Main Terus Gitu Gak Di Dim Main Ya Banyak Cuma Sebenarnya Ini Hal Lemrah Di Tim Nasional Kita Nah Yang Jadi Permasalahan Itu Pemain Pulang Dari Tim Nasional Sidra Nah Ini Pemain Tanggung jawab Dimana Maksudnya Tanggung jawab Di Tim Nas Atau Di Klub Kan Gak Boleh Kalau Selama Ini Di Tim Nas Cuma Rugi Di Klub Karena Pemain Pulang Dengan Keadaan Sidra Gitu Berangkat Sehat Pulang Nah Kayak Gitulah Ini Diluar Topik Ini Yang Dengan Mas Kalau Tim Manggil Tuh B Lewat W A A Telepon Gimana Cara Tim Tidak Pemain Bingung Apa Tidak Berset Berangkat Atau Gimana Biasanya Pertamanya Biasanya Kalau Mereka Punya Nomor Saya Setelah Itu Mereka Kilih Lewat Email Di Klub Biasanya Kalau Dia Tidak Punya Nomor Dari Pemain Tersebut Langsung Gimana Itu Kalo Pemain Tidak Juga Kaling Atau WA Guys Jadi Kalau Kalian Mau Srim Ini Main Klub Kalian WA aja Mas Menu Jadi Tadi kan Bahas Tadi Sebenarnya Sebenarnya Bisa Gak Indonesia Punya Kualitas Negara ASEAN Yang Itu Kalo Manajemen Dibenarin Bisa 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 Makanya Dukungan Itu Kan Dukungan Terus Juga Fasilitas Penting Makanya Waktu Saya Saya Kan Mengikuti Klub Dari Malaysia GDT GDT Luar Biasa Bener Bener Fasilitas Itu Nomor Satu Kenapa Pemain Sudah Masuk Lapangan Bagus Fasilitas Bagus Pasti Semangat Mas Tapi Sudah Pemain Sudah Masuk Lapangan Fasilitas Dimana Fasilitas Luar Biasa Itu Sangat Kening Sekali Makanya Di Deventus Real Madrid Eropa Gak Usah Jauh Jauh Di GDT Itu Lapangan Ada Empat Atau Tiga Loh Gak Salah Tempat Gym Tempat Sauna Sendiri Jadi Pemain Pun Mereka Merasa Nyaman Jadi Saya Bener Bener Gitu Di Perhatikan Otomatis Fasilitas Kelas Seperti Itu Otomatis Hak Mereka Diperhatikan Lagi Kan Gitu Jijit Itu Barometer Klub Bola ASEAN Sekarang Ya Kalau Di Indonesia Kan Kalau Latihan Kadang Di Stasiun Di Stadion Sendiri Sampai Airnya Rumput Rusak Itu Sepertinya Merkut Ganteng Itu Sendiri Tentuan Rumah Punya Punya Lapangan Sendiri Itu Sangat Penting Itu Semoga Tim Bisa Meniru JTT Amin 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 Kita Mulai Dari Klub Sendiri Ketika Klub Manajemen Bagus Akan Berefek Pemain Pemain Bagus Otomatis Tim Terangkat Contoh Seperti Di Bali Hampir Sama Seperti JTT Mereka Membangun Pelapan Sendiri Tempat Gym Sendiri Ya Maksudnya Di Indonesia Ada Cuman Baru Satu Saya Berharap Seluruh Liga 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 Mending Beli Pemain Oke Pemain Asing Cuman Jangan Sampai Harga Segitu Sampai Beli Pemain Merku Player Atau Bagaimana Untuk Apa Mending Uangnya Buat Fasilitas Bangun Lapangan Bangun Gym Atau Bangun Sauna Itu Lebih Lebih Memang Menarik Perhatian Sponsor Tapi Tidak Seberapa Bisnis Jadi Daripada Beli Pemain Nominal Sekian Nominal M6M Beli Untuk Fasilitas Fasilitas Dulu Yang dikenali Sangat Penting Sekali Dan Juga Klub Memberikan Kesempatan Untuk Pemain Muda Asli Indonesia Lokal Makanya Banyak Pemain Indonesia Yang Mengandalkan Pemain Asing Striker Seluruh Klub Liga Mereka Pemain Pakai Pemain Asing Akhirnya Lokal Tidak Tidak Bisa Bapak Tidak Sekarang Jagoanya Beto 39 Tahun 19 Dia Raturisasi 39 Tahun Cuma Apa Striker Murni Selosa Sudah Tua Lerby Samsoll Arif Dulu Waktu Itu Ada Setiawan Dia Kena Lutur Sekarang Ada Bagus Cafe Saya Berharap Mudah Mudahan Kedepannya Klub Klub Bisa Membuka Belumata Kembali Buka Peluang Untuk Memberikan Jam terbang Untuk Pemain Lokal Sebenarnya Ini kan Tujuannya Nanti Kan Ujung Ketimnas Lagi Isinya Tetap Lokal Itu Valuenya Jadi Lebih Mas Rido Bilang Dia Bakal Berjuang Untuk Indonesia Dari Pemain Naturalisasi Yang Kata Mas Pastian Caper Pansos Ketia Baru Ngomong Ada Darah Indonesia Ketika Indonesia Sudah Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Piala Dunia Kan Sudah Ditunjuk Pasti Ikut Ya Sudah Melalui Kualifikasi Sudah Pasti Main Di Piala Dunia Tiba Tiga Dari Belanda Muncul Dari Italia Ada Inggris Ada Itu Kayaknya Ngapain Ngapain Yang Malah Merusak Harmonisan Tim Sudah Sudah Dijab Soal Perbedaan Tadi Yang Di Liga ACN Sama Dino Terus Sekarang Kita Mengurucut Lagi Kalau Menurut Mas Ridho Sepak Bola Pekalongan Itu Kayak Gimana Ya Sebenarnya Mental Pemain Pekalongan Itu Mereka Ingin Stay Disini Aja Dan Juga Memang Ada Pengaruh Sudah Kamu Disini Aja Saya Merasakan Sudah Kamu Disini Aja Ngapain Keluar Keluar Ngapain Kamu Disini Aja Aman Aja Kok Blablabla Tapi Saya Berpikir Banyak Orang Yang Bilang 30% Yang Bilang Sudah Kamu Stay Aja Di Pekalongan Tapi 70% Keluar Karena Apa Justru Link Untuk Memberi Apa Mendapatkan Klub Klub Besar Atau Mungkin Dapat Kesempatan Itu Diluar Karena Ibu Kota Kita Kan Di Jakarta Kalau Ibu Kota Di Pekalongan Ngapain Kemana Mana Makanya Saya Juga Alhamdulillah Saya Ke PS Polri Waktu Itu Tc Di Depok Makanya Orang Orang Melihat Semuanya Oh Rizal Seperti Ini Oh Dilatih Sama Ini Terus Pelatih Pelatih Seperti Ini Saya Bisa Merekomenasikan Klub Klien Pelatih 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 Cuma Sureng Cerita Antara Mulut Kemud Pasti Pasti Dan Mungkin Ada Pelatih Yang Gak Suka Ke Kita Cerita Juga Kesini Banyak Berarti Bisa Julit Juga Bisa Mereka Punya Gua Pelatih Indonesia Apu Api 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 Makanya Harapan Saya Pemain-pemain Pekalanya Yang punya Kualitas Keluar Keluar Cari Pengalaman Yang Baru Cari Teman Baru Cari Tantangan Baru Karena Apa Kalau Cuma Disini Hanya Ketemunya Keluarga Terus Maksudnya Dalam Artian Kasian Itu Mati Makanya Kalau Mereka Di Perantauan Jadi Tahu Kehidupan Di Perantauan Seperti Saya Bisa Memanajer Uang Sekian Pertemanan Di Perantauan Seperti Ini Tahu Mental Jadi Terbentuk Progres 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 Akhirnya Mereka Seperti Ini Akhirnya Junior 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 Kita Ini Luar biasa Luar biasa Luar biasa Ingat Buat Kalian Adik-adik Terutama Yang SSB Di Bekal Kalau Kalian Itu Punya Potensi Selain Potensi Harus Punya Tujuan Dan Kalian Harus Punya Kemauan Yang Kuat Jangan Berpikir Ah Udah Mentok Kalian Coba Keluar Soalnya Dengan Mengepakan Sereyap Dengan Itulah Burung Bisa Terbang Keren Menurut Pasti Menurut Menurut Gue Emang Pekalongan Emang Potensial Kalau Di Dimana Tarkam Selalu Hidup Apalagi PS Leo Dan Lain Lain Tiap Tahun Pasti Pasti Mengeluarkan Peman Baik Terbaik Sebenarnya Tapi Kenapa Mereka Cuman Lebih Puas Di Level Kampung Mungkin Kalau Di Persib Dilihat Kemarin Persib Kemarin Orang Pekalongan Sedikit Lebih Banyak Pemain Pemain Pond Jabar Jadi Lebih Banyak Waktu Persib Kemarin Terakhir Lebih Banyak Merekrut Pemain Pemain Pond Jabar Bukan Dari Pekalongan Orang Pekalongan Kemana Masa Orang Segini Banyak Banyak Bisa Masuk Ke Persib Pekalongan Apalagi Bisa Dilihat Setiap Sore Geling Lapangan Pasti Ada Orang Bermain Bola Dan Dimana Anak Anak Kecil Bermain Bola Tapi Masuk Ke Persib Susah Gitu Mungkin Buat Kalian Kalian Yang Pemunyai Pekat Jangan Takut Untuk Keluar Mas Terus Juga Buat Orang Tua Yang Punya Anak Terus Berpakat Jangan Dilarang Betul Sangat Penting Sekali Untuk Mental Anak Anak Juga Kalau Orang Tua Sudah Melarang Orang Tua Sudah Melarang Ya Sudah Anak Bisa Apa Karena Anak Itu Kan Butuh Do Arstu Orang Tua Sudah Ayo Menggotak Dengar Ayo Sukses Kalau Mau Mau Main Bola Sudah Sudah Enggak Usah Kamu Disini Ngapain Kamu Keluar Akhirnya Mental Anak Tersebut Kan Banyak Bakat Yang Terkubur Banyak Banyak Langsung Orang Tua Ngebunuh Mimpi Anak Betul Orang Tua Di Pengalongan Ingat Ada Pemayang Beli Mobil 1M Buat Pacarnya Bayangkan Buat Anda Nanti Orang Tua Wah Makanya Dukung Anak Apapun Bakatnya Di bidang Atletik Terus Akademis Atau Seni Mungkin Jadi Mending Dukung Dilarang Hobi Gambar Dilarang Main Alat Musik Dilarang Dilarang Jadi Mungkin Gitu Dilarang Kali Ini Udah Ngomong Balik Soal Liga Indonesia Terus Dibanding Liga ASEAN Mungkin Segitu Aja Buat Kalian Yang Belum Subscribe Klik Tombol Subscribe Nyalain Lontanya Share Ke Social Media Kalian Kalau Ada Yang Mau Detail Tulis Comment Terus Jangan Lupa Patngin Channel Ini Biar Kalian Ketinggalan Video Video Dari Kita Saya Bagas Begani Saya Sebtian Dan Mohon Pamit Sampai Jumpa Di Video Kita Berikutnya Ciao Sampai Sampai